Hai 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 teman-teman sekalian, saya Anastasia Retno Pujiastuti, saya edukator PRH Indonesia dan saya suka sekali bercerita. Hari ini saya masih ditemani oleh Ice, Ice yang lembut sekali. Nah saya mau bercerita masih cerita rakyat Indonesia karena begitu kaya cerita rakyat kita ya. Masih dalam buku yang diterbitkan oleh Alex Media Komputindo, judulnya adalah Si Bujang, cerita rakyat dari Kepulauan Riau. Apa sih ceritanya? Teman-teman cerita ini cukup menyedihkan juga, tapi merupakan pelajaran juga buat kita. Nah seperti apa ceritanya ya? Dulu di Kepulauan Riau hiduplah sebuah keluarga yang hanya memiliki satu anak, nama anaknya Si Bujang. Kenapa? Karena dia anak laki satu-satunya. Kalau di Sumatera anak laki-laki dipanggil Bujang ya. Nah si Bujang ini anak kesayangan dari orang tuanya ya karena sematawayang, selalu diberikan apa yang diminta. Nah si Bujang suka sekali minta mainan sama orang tuanya. Dia mengumpulkan banyak sekali mainan. Salah satunya mainan yang dia sukai adalah gasing. Teman-teman tahu gasing itu apa? Gasing itu kayu bulat yang dimainkannya caranya diulas dengan tali, kemudian ditarik dan akhirnya si kayu itu bergerak, bergelinding. Nah Bujang suka sekali dengan permainan itu. Maka setiap hari Bujang membawa mainan kesayangannya, si gasing. Nah suatu hari ayahnya bilang, Nah kalau engkau bermain hati-hati ya dan jangan lupa, jangan lupa makan, jangan lupa juga membantu orang tua, jangan lupa. Nah ternyata Bujang merasa sebel, aduh aku diatur-atur, aku senang permainan ini, aku mau pergi. Wah ternyata teman-teman Bujang benar loh, dia pergi jauh ke dalam hutan, dia bermain gasing. Sepanjang jalan dia putar gasingnya, dia putar gasingnya, dia putar gasingnya. Akhirnya hari itu dia tidak pulang, karena dia tersesat, dia bingung, aduh aku ada di mana ini, aku ada di mana ini, dia bingung. Untunglah setelah bermalam semalam di hutan itu, keesokan harinya si Bujang mulai melihat, Oh rumahku dekat terbitnya matahari, maka lalu dia mulai melihat jalan pulang. Sesampai di rumah, teman-teman tahu, Bujang langsung bilang sama ibunya, Ibu aku lapar. Ibunya langsung, nak coba engkau bersih diri dulu, nanti ibu buatkan makanan. Tidak aku mau sekarang saja. Ibunya karena sangat sayang pada Bujang, ibunya mulai memasak dan mempersembahkan masakannya pada Bujang. Bujang makan, dia lalu kemudian tidur, tanpa bersih-bersih diri. Ibunya sedih sekali, anakku kenapa engkau menjadi begini, mengapa engkau membiarkan ayah dan ibumu tidak mengindahkan nasihat-nasihat kami. Ibunya sangat sedih sekali, besokan harinya pagi-pagi itu Bujang kembali langsung mengambil gasingnya dan pergi untuk bermain. Dia mulai pergi lagi ke dalam hutan, dia main gasing, jing, 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 jadi berbunyi teman-teman gasing itu kalau diputar ya. Nah, bunyinya seperti sing, jing, 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 gitu. Saking asiknya, maka Bujang mulai lupa lagi. Dia bermalam lagi di hutan, kali ini dia sudah tahu jalan pulang, jadi dia sengaja bermalam di hutan. Ibunya dan ayahnya sedih mencarinya, kemana anakku Bujang, mana anakku Bujang. Tapi Bujang dengan santai saja di dalam hutan, aku akan pulang besok pagi. Aku akan makan makanan yang lezat dari ibuku. Wah, lalu besok paginya Bujang benar pulang ke rumah dan sampai di rumah dia panggilnya, Ibu, 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 mana masakannya? Teman-teman, ibunya dipanggil tidak ada, lalu ayahnya dia mulai panggil. Ayah, ayah, ayah di mana ayah? Ayah di mana? Tidak ada jawaban juga. Bujang bingung sekali, di mana kedua orang tuanya? Tapi karena dia lapar, dia langsung menuju ke dapur. Dan dia lihat, wah, harum, bau gulai. Coba aku lihat di panci ya. Lalu dia lihat panci, wah, gulai benar. Dan waktu dia mengambil centong untuk menyendok gulai tadi ke piring yang dia bawa, klutuk, teman-teman tahu apa yang keluar dari panci tadi yang disendok? Ternyata gasing. Ibunya memasak gulai gasing buat si Bujang. Ada juga tali-talinya masuk ke dalam panci dan sudah dibuat gulai. Bujang rasanya bercampur-campur antara marah, antara kesal, antara sedih, antara kecewa. Karena yang dia temukan adalah... Hai, nama saya Anastasia Rutno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode bertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Perancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosé. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebisaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya. Melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Gulai Gasing Lalu Bujang mulai sedih sekali Aku lapar Tapi aku hanya punya gulai gasing Sing-sing-sing-sing-sing Gulai Gasing Sing-sing-sing-sing Gulai Gasing Teman-teman Bujang sangat sedih Sehingga pada saat dia menangis Dan bernyanyi sing-sing-sing gulai gasing Tubuhnya mulai muncul bulu 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 Akhirnya waktu dia bernyanyi terus sambil menangis Sing-sing-sing gulai gasing Sing-sing-sing gulai gasing Dia menutup matanya karena dia menangis Waktu dia membuka matanya Dia kaget karena seluruh tubuhnya sudah menjadi bulu-bulu Dan dia tidak punya tangan Melainkan yang dia punya adalah sayap yang berbulu Sejak saat itu Bujang menjadi seekor burung Dan dia terbang menjauhi rumahnya Karena dia terlalu sedih Dia sudah menjadi burung Sejak saat itu di Kepulauan Riau Selalu ada namanya Burung Punai Burung Punai adalah legenda terjadinya Burung Punai itu dari cerita si Bujang yang Mendapatkan gulai gasing dari ibunya Teman-teman cerita ini buat saya rasanya mengharukan Karena apa? Karena ternyata cinta itu Ada yang membuat Sehingga cinta itu menjadi nyata Lewat ibu dan bapaknya Bujang Tapi satu saat tentunya Ibu dan bapaknya Bujang juga mempunyai keterbatasan Dia ingin anaknya menjadi mengenal Bagaimana susah payahnya orang tua Yang mencintai anaknya Sehingga Bujang kemudian menyesali hidupnya Tidak bisa diubah lagi Kenyataan sudah menjadi Sudah terjadi Nasi sudah menjadi bubur Nah teman-teman Jangan sampai begitu ya Rasakan cinta kalian Kepada orang-orang terdekat Dan persembahkan yang terbaik dari kalian untuk mereka Jangan sampai Kita menjadi durhaka Demikian dari saya Teman-teman temukan sendiri Makna dalam cerita tadi Kita kejumpa lagi Di lain kesempatan Dengan cerita yang berbeda Daaah Daaah Terima kasih telah menonton!